Hampir mirip sama dengan manusia Tapi ada satu perbedaan yang unik Dimana mereka tidak memiliki Belahan antara hidung dan bibir Ada juga yang percaya Bahwa orang limun ini adalah Turunan dari malaikat harut dan marut Yang sudah ada sejak Ribuan tahun yang lalu yang menguasai Wilayah tersebut Halo assalamualaikum teman-teman Gimana kabarnya nih? Seneng banget bisa Bertemu lagi bersama kalian Kali ini aku akan menceritakan tentang Sesuatu yang seru banget yaitu Tentang kota-kota gaib selain Saranjana Bener banget Saranjana bukanlah satu-satunya Kota gaib atau kota hantu Di dunia ini Saranjana mungkin paling dikenal karena cerita Dan misteri dibaliknya Tapi ada juga banyak kota lainnya Yang lebih seru lagi selain Saranjana Banyak orang yang mengalami Pernah mengalami hal-hal aneh Dan misterius di kota-kota ini Jadi meskipun mungkin tidak Sepiral Saranjana Tapi kota-kota ini Layak untuk kita eksplorasi Mari kita masuk ke dalam Tema misteri dunia Sebelum kita melanjutkan ke kota-kota gaib lainnya Mungkin di atas karyat ada yang belum familiar dengan kota Saranjana Jadi mari kita ulas sedikit tentang kota ini Kota Saranjana ini sering disebut-sebut dalam cerita mistis dan film Dan dikenal sebagai salah satu kota yang sangat mengesankan Menurut banyak laporan dari orang-orang yang mengaku pernah melihat dan mengunjungi kota ini Saranjana digabarkan sebagai kota yang megah dan mewah Bayangkan saja sebuah kota yang memiliki teknologi canggih yang melebihi dunia kita sekarang ini Dan arsitektur yang luar biasa Seolah-olah kota ini berasal dari tempat yang berbeda dan kota ini penuh dengan keindahan dan misteri yang sulit dijelaskan Di Saranjana tidak hanya arsitektur bangunannya yang futuristik dan megah Tetapi juga teknologi yang ada di sana tampak dari masa depan Para saksi mata seringkali tersesona oleh pencahayaannya yang cemerlang dan desainnya yang inovatif Bayangkan jalanan-jalanan di kota ini sangat bersih dan teratur Dengan kendaraan yang melayang tanpa menyentuh tanah Dan sistem komunikasi yang tampaknya jauh melampaui teknologi kita saat ini Setiap rincian di Saranjana memancarkan keajaiban dan misteri Membuat kota ini benar-benar terasa seperti dunia yang berbeda Nah kota ini sering digambarkan sebagai tempat yang luar biasa Hampir seperti dari dimensi luar Bayangkan saja keindahan dan kemajuan kota ini sangat begitu mencolok Sehingga orang-orang yang berkunjung merasa sulit untuk menjelaskan keindahan kota tersebut Banyak yang bilang kalau mereka merasakan sensasi magis dan fenomena aneh yang mereka lihat Yang tidak bisa dijelaskan oleh logika saat mereka ada di Saranjana Ada cerita-cerita yang menggambarkan bahwa kota ini menyimpan banyak rahasia Seperti teknologi-teknologi canggih yang belum pernah kita lihat sebelumnya Dan entitas yang bisa mengubah bentuk atau memanifulasi realitas Meskipun Saranjana dikenal sangat mengah dan maju Tapi banyak misteri yang belum bisa terpecahkan hingga saat ini Jadi apakah cerita Saranjana ini benar-benar ada Atau apakah hanya mitos dari cerita rakyat Entah bagaimana kota ini terus menarik perhatian dan imajinasi banyak orang di seluruh dunia Menurut beberapa cerita kuno Kota Saranjana ini punya sejarah yang panjang dan penuh misteri Konon kota ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan dikelilingi oleh berbagai kisah mistis Ada yang percaya bahwa kota Saranjana ini diciptakan oleh bangsa jin sebagai tempat tinggal mereka Dan kota ini sangat berbeda dari dunia manusia yang kita kenal Selain itu banyak yang mengyakini bahwa kota Saranjana ini memiliki kekuatan khusus dan pengetahuan Yang tidak bisa diakses oleh manusia biasa Namun perlu diketahui bahwa Saranjana ini bukanlah satu-satunya kota gaib yang ada Jadi bangsa jin yang merupakan makhluk dari dimensi lain dalam beberapa kepercayaan Ternyata punya kemampuan untuk menciptakan dan mengelola kota-kota gaib Saranjana hanyalah satu dari banyaknya kota misterius yang ada di sekitar kita Bangsa jin dikenal bisa memanifulasi banyak hal termasuk rupa dan bentuk mereka sendiri Sehingga mereka bisa menyembunyikan kota-kota ini dari pandangan kita Nah banyak orang yang mengaku pernah melihat dan bahkan mengunjungi kota Saranjana ini Dan ceritanya cukup menarik loh Misalnya ada seorang peneliti spiritual yang melaporkan bahwa dia berhasil memasuki dimensi Saranjana Dengan teknik meditasi mendalam Dia mengambarkan bahwa kota Saranjana memiliki teknologi yang sangat maju dan canggih yang belum pernah dia lihat sama sekali Menurutnya penduduk Saranjana memiliki kemampuan luar biasa untuk memanifulasi lingkungan mereka Menciptakan suasana yang menajubkan dan berbeda dari lingkungan manusia Ada juga cerita yang menarik dari seorang pelancong yang mengaku pernah tersesat dan menemukan kota ini Dia mengambarkan Saranjana sebagai tempat yang super bersih dan teratur Dengan suasana yang dipenuhi dengan energi positif Yang lebih menarik lagi penduduk Saranjana dikenal sangat ramah dan memiliki pengetahuan luas tentang hal lain Bayangkan saja mereka bisa memberikan wawasan mendalam tentang topik yang kita sendiri belum pernah mendengar sebelumnya Salah satu cerita yang sangat menarik dari seorang kulir yang pernah bermalam di Saranjana Dia bercerita bahwa selama menginap di kota Saranjana ini Dia melihat keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh logika Saranjana tampak seperti kota yang sangat maju dengan teknologi yang canggih Dan lebih menakjubkan kemampuan penduduknya yang bisa memanifulasi realitas Selanjutnya ada fenomena aneh yang sering terjadi di kota Saranjana ini Yaitu kedatangan alat berat tanpa pemiliknya Banyak orang yang melaporkan bahwa tiba-tiba saja ada seperti bulldozer, eskapator, dan benda berat lainnya Yang tiba-tiba ada di lokasi yang sebelumnya tidak ada jejaknya Yang lebih mengujudkan lagi, alat-alat berat ini seringkali muncul tanpa ada yang mengoperasikan atau mengawasinya Fenomena ini menambah aura misteri di sekitar kota gaib ini Beberapa spekulasi mengatakan bahwa ini ada aktivitas pembangunan rahasia yang dilakukan oleh entitas dari dimensi lain Selain itu ada juga cerita yang menarik tentang kota Saranjana ini yang melibatkan beberapa nama terkenal Salah satunya adalah Ari Lasso dan Ada Ben Katanya mereka pernah manggung di Saranjana dalam sebuah konser yang penuh keanehan Dari awal mereka tiba dan diberiping oleh panitia keanehan mulai muncul Misalnya mereka dilarang mandi di sana Dan pesan dari panitia mereka harus mengabaikan jika melihat penonton yang aneh Pas konser berlangsung lapangan yang dipenuhi sekitar 15 ribu penonton ini tampak berbeda dari biasanya Para penonton sama sekali tidak menunjukkan antusiasme, tidak ada teriakan atau nyanyian bersama Dan penonton hanya menari-nari kecil dalam kelompok tanpa ekspresi yang lebih Yang anehnya lagi setelah konser selesai, suasana lapangan mendadak sepi Dari 15 ribu penonton hanya tersisa sekitar 500 orang Dan ketika mereka hendak pergi suasananya benar-benar berubah Kalau penasaran kalian bisa cek langsung ceritanya di channel Youtube Bang Raditya Dika Dimana Ari Lasso sendiri menggambarkan cerita pengalamannya Jadi ketika kita datang di kota itu, ini udah mau cerita lagi ya Kita di brief, tidak boleh melakukan banyak hal Dan manajer gue tidak boleh mandi Kalau nanti melihat penonton-penonton itu melakukan gerakan yang aneh Gestur mereka tidak seperti kita Udah cuek saja Dan terakhir tapi tak kalah menarik Ada fenomena misterius tentang kapal feri yang hilang di sekitar Saranjana Kisahnya adalah laporan tentang kapal feri yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak saat melintas di sekitar kota gaib Saranjana ini Yang paling mengejutkan, para penumpang dan awak kapal tidak ditemukan dan kapal feri itu tidak pernah terlihat lagi Beberapa teori bahkan mengatakan bahwa kapal feri tersebut mungkin kesedot ke dimensi lain Seiring dengan fenomena-fenomena gaib yang mengililingi Saranjana Wah, benar-benar menambah misteri yang menyelimuti kota ini bukan? Itulah beberapa kisah menarik dari saksi-saksi kota gaib Saranjana Dari pengalaman aneh hingga fenomena misterius, kota ini memang selalu menyimpan banyak teka-teki Apakah Saranjana ini benar-benar ada atau hanya bagian dari imajinasi dan mitos? Yang pasti kota ini banyak menarik perhatian dan membuat kita penasaran Tapi teman-teman jangan hanya fokus ke Saranjana saja Tetapi masih ada banyak kota-kota gaib lainnya yang mungkin masih tersembunyi di sekitar kita Bang Sajing yang konar memiliki kemampuan luar biasa mungkin mempunyai tempat lain yang tidak bisa dilihat dengan mata biasa Kota-kota ini seringkali tersembunyi di dimensi lain atau disembunyikan dengan kekuatan-kekuatan mereka Selain Saranjana, ada juga cerita tentang kota gaib lainnya di belahan dunia Misalnya, ada laporan tentang kota hilang di tengah hutan Amazon dan di dasar laut Yang hanya bisa diakses oleh makhluk di dimensi lain Semua ini menambah misteri dan keajaiban tentang keberadaan kota-kota gaib dan bangsa jin di sekitar kita Tapi kita bahas yang berada di Indonesia saja ya Mulai dari Padang 12 di Kalimantan Barat hingga Kerajaan Tambora dan Kota Wentira Dimulai dari Padang 12 Padang 12 ini dikenal sebagai kota gaib yang menjadi salah satu cerita misterius yang paling fenomenal Meskipun letaknya di antara kecamatan Kendawangan dan Pesaguan Banyak orang yang percaya bahwa sebenarnya kota ini tidak terlihat oleh mata biasa Menurut legenda, Padang 12 ini merupakan kota yang sangat megah dan indah Yang luasnya sekitar 12 km yang dikenilingi oleh Pinus dan Ilalang Kota ini konon bisa dilihat hanya orang-orang yang memiliki hati bersih dan suci Jika kamu memiliki niat baik dan jauh dari kesombongan, mungkin kamu juga bisa melihat kota ini Namun, jika seseorang melewati Padang 12 ini dengan sikap yang tidak baik Mereka mungkin akan melihat pandangan yang aneh serta menyeramkan Dan mereka akan diganggu oleh penghuni kota gaib ini Dikatakan bahwa penduduk Padang 12 ini yang disebut sebagai Limun Memiliki hunian dan kendaraan yang mewah Bayangkan saja, mereka dikatakan memiliki Ferrari, motor gede Harley Dan mereka dikatakan memiliki kapal persiar Wah, keren banget kan? Bentuk fisik penduduk Padang 12 ini hampir mirip sama dengan manusia Tapi ada satu perbedaan yang unik Dimana mereka tidak memiliki bahan antara hidung dan bibir Ada juga yang percaya bahwa orang Limun ini adalah turunan dari malaikat Harut dan Marut Yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu yang menguasai wilayah tersebut Selanjutnya, ada Kerajaan Tambora yang penuh misteri Kerajaan gaib ini konon berada di Pulau Sumbawa Yang dikenal sebagai tempat yang megah dan kaya raya Namun, pada tahun 1815 Gunung Tambora mengalami letusan yang sangat dasyat Yang mempengaruhi wilayah-wilayah di sekitarnya Dan bahkan menyembunyikan dan menghancurkan Kerajaan Tambora Sampai saat ini, banyak yang percaya bahwa sisa-sisa dari Kerajaan Tambora Masih tersembunyi di permukaan tanah Kisahnya cukup menarik Dikatakan bahwa di lokasi bekas kerajaan yang tertimbun oleh letusan gunung ini Seringkali pengunjung melihat gambaran dari kerajaan yang sangat mewah dan megah Konon hantu Raja Tambora masih menghantui hutan-hutan sekitar gunung tempat kerajaannya tertimbun Raja ini dikenal sebagai raja yang cerdik dan agak menakutan dengan ketagihan pada mantra-mantra kuno Menurut penduduk Sumbawa, jika kamu ingin mengunjungi Tambora Ada beberapa peraturan penting yang harus kamu ikuti Jangan berbicara kasar atau mengejek orang lain Dan jika kamu datang bersama kekasih, jangan melakukan hal-hal aneh di tempat tersebut Jika kamu melanggar, raja yang mendendam ini mungkin akan muncul dan akan memperlihatkan kerajaan yang menghilang dengan istana emas kepada kamu Awalnya mungkin terasa seperti mimpi indah Tapi hati-hati, kamu mungkin akan sulit menemukan jalan keluar Selain itu, di luar hutan, kamu juga bisa melihat pohon-pohon dengan buah-buah yang sangat lejat Yang menawarkan warna-warni yang memukau Sebagai tambahan, ada cerita bahwa raja mengirimkan putrinya di letusan 1815 Yang membujuk dengan senyuman dan tawa yang merdu agar mereka terus masuk lebih dalam ke dalam hutang Sampai mereka hilang dan tidak pernah kembali Selanjutnya, kita akan membahas kota Goib yang penuh misteri, yaitu Wentira Walaupun legenda Wentira tidak sepopuler kota saranjana bagi masyarakat Sulawesi Tengah Nama Wentira menyimpan banyak rahasia yang belum terpecahkan Kota ini dipercaya sebagai pusat kekuatan spiritual yang luar biasa Menurut cerita, Wentira dihuni oleh bang sajin dan makhluk halus lainnya Kota ini digambarkan sebagai kota yang sangat makmur dengan infrastruktur yang canggih Dan bangunan megah yang jauh melampaui teknologi manusia saat ini Legenda mengatakan bahwa Wentira memiliki gerbang yang tidak bisa dilihat oleh sembarang orang Hanya mereka yang terpilih dan memiliki kekuatan spiritual yang bisa melihat dan memasuki kota ini Penduduk setempat juga percaya bahwa siapapun yang memasuki kota ini mungkin tidak akan pernah kembali Atau jika mereka kembali, mereka akan membawa cerita yang penuh dengan keanehan Ada beberapa saksi yang langsung mengalami kejadian tersebut Pertama, ada cerita dari seorang pengemudi truk yang sering melintas di kawasan pegunungan antara Palu dan Donggala Suatu malam, ia melihat bangunan megah dan mewah yang tiba-tiba muncul di jalan yang biasanya ia lewati Bangunan tersebut bercahaya dan terbulat dari bahan yang tidak biasa Namun, ketika ia mendekat, bangunan itu menghilang yang tersisa hanya jalanan kosong yang gelap Lalu, ada kisah dari seorang pengendara motor yang sedang dalam perjalanan dari Palu ke Donggala Ia mengalami hal aneh saat melintasi wilayah yang dipercaya sebagai pintu masuk atau pintu gerbang wentira Jalanan yang ia lewati tiba-tiba berubah menjadi sangat mulus dan terang dengan pohon-pohon besar yang tidak pernah ia lihat sebelumnya Waktu terasa berjalan begitu lambat Merasa ada sesuatu yang aneh, ia pun kemudian mempercepat motornya Beberapa saat kemudian, semuanya kembali normal Dan dia sampai di tujuan tanpa insiden lebih lanjut Penduduk lokal juga memiliki cerita tentang orang-orang yang hilang di sekitar wentira dan tidak pernah kembali Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang seorang penduduk yang berburu di hutan dekat wentira dan tidak pernah ditemukan Beberapa orang percaya bahwa ia mungkin tersesat dan masuk ke kota gaib tersebut Meskipun pencarian dilakukan, tetapi tidak ada jejak yang ditemukan Semakin menambah misteri dan ketakutan tentang wentira Itulah beberapa tempat yang disebut mirip dengan kota Saranjana Namun pada akhirnya, Saranjana tetaplah yang faring viral yang menjadi topik pembicaraan banyak orang hingga saat ini Salah satu alasan mengapa Saranjana dan kota-kota gaib lainnya digambarkan sebagai kota yang megah dan mewah Itu adalah karena bangsa jin yang memiliki kemampuan untuk memanifulasi hampir segala sesuatu Termasuk rupa dan bentuk mereka sendiri Mereka bisa menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka sendiri Dan mampu menyembunyikannya dari pandangan manusia Bangsa jin juga bisa memanipulasi persepsi kita Menciptakan berbagai versi dari kota-kota ini sesuai dengan cara mereka ingin dilihat oleh manusia Tapi semua hal yang kita bicarakan tadi sudah jelas ada dalam Al-Quran Bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT itu bukan hanya manusia Ada juga bangsa jin dan mereka sama seperti kita diwajibkan untuk beribadah dan berikhtiar Mungkin saja di sekitar kita juga ada kota-kota gaib Mungkin di belakang rumah Mungkin juga di belakang rumah Karena sifatnya yang gaib hal ini memang sulit dijelaskan Ini hanya spekulasi saya saja Tapi mungkin semua kota yang tadi kita bahas itu benar-benar ada Para saksi mata dan orang-orang yang menceritakan kisah ini Mungkin kebetulan terbentur dengan dunia gaib sehingga mereka bisa melihatnya Atau mungkin juga bangsa jin tersebut sengaja memperlihatkan diri mereka untuk menunjukkan kehebatan yang sebenarnya menipu Nah itu hanya spekulasi saya saja ya Bagaimana nih dengan kalian? Apakah kalian percaya dengan kota-kota gaib tadi? Yuk share spekulasi kalian di kolom komentar Saya tunggu komentar kalian semua Mungkin itu pembahasan di video kali ini Terima kasih karena kalian sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya